Polsek Karangjatipo, Resngawi, Polda, Jawa Timur bersama Dinas Pertanian dan juga para petani melakukan pengendalian hama tikus dengan cara yang lebih aman dalam upaya menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di wilayah hukumnya. Pengendalian tersebut tidak menggunakan jebakan tikus beraliran listrik, namun dilakukan grop yok tikus yang artinya penangkapan tikus secara serentak dengan alat tradisional ataupun pengasapan. Giat ini dilakukan juga demi meningkatkan keamanan dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan Indonesia. Bayangkara pendamping penjagaan pertanian ramah lingkungan lebih dioptimalkan agar ketahanan dan keamanan pangan tetap terjaga. Grop yokan hama tikus merupakan kegiatan bah tarling yang dilakukan bersama para petani agar dapat meningkatkan suasem bada pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Petani sudah mulai tanam padi kembali dan anggota POSEK mengingatkan lagi agar tidak ada petani yang pasang jebakan tikus pakai aliran listrik, sebab berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Grop yokan tikus pada sarangnya di sawah cukup efektif, terbukti ratusan tikus yang berhasil ditangkap. Dari Humas Polres Ngawi, melaporkan untuk Polri TV.